Kalau bula balik masuk, kitab Bukhari itu asokul kutub bahasa Al-Quran. Jadi kitab yang sukses setelah Al-Quran itu menurut jamaah diril ulama, menurut mayoritas ulama segini ini Bukhari, kemudian nomor 2an pemus, itu dikarang dengan sanat yang otentik. Itu kayak yang ini hadasana, ahli, siapa, dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik. Secara sanat, secara mata rantai, yang solid. Tidak al-kilaw, al-kol, tidak jari-jari. Nabi Zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngentikan tentang Al-Quran. Tentang tragedi utawi praharam. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngentikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apakah kamu gelisah, Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana, nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat, belum saya khususnya dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-extrem ini. Jadi ini harus mengajik, bahwa nanti pada akhirnya, kita akan mengajik, termasuk cita-cita di sholah. Jadi kita sempat mengajik suarga. Bukan untuk khawat, untuk khawatir Nabi berarti mendekati suarga. Bahkan bagian riwayat, khawatir Nabi itu pindah. Makanya kalau ingin cerita, ini kamu salah faham. Orang khawatir itu sholah-sholah. Justru karena kesalahannya itu, melahirkan tragedi dalam Islam. Karena sholahnya itu, kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya penyakitnya sholah mesti begitu. Ini jajah, seperti itu di masjid seminggu, sholah seminggu. Tidak ada yang berpahal, orang yang menjaga dengan orang. Kalau orang lain, ada leleng pengirahan, bisa di rumah, bisa di dalam. Cuma kalau ini selera itu, kan dihilingi dengan masjid. Orang itu di masjid, di masjid, di masjid, tidak ada yang berpahal. Kalau orang-orang yang senang mengajikan, orang-orang yang senang mengajikan, orang-orang yang senang mengajikan, orang-orang yang mengajikan, itu kamu mau uang lima. Kalau orang-orang yang senang mengajikan, tahu orang-orang yang senang mengajikan, padahal di rumah anak-anak itu. Apa? Di pasar dagang rumah anak-anak itu, ya? Cuma APM kan kaya, jadi pelepap-pelepuk ini menjid. Tapi gara-gara pelepap-pelepuk ini menjid seminggu, jadi, terus menpon di orang lain. Wah, jadi sebentuk kesalahan, itu pasti melahirkan tragedi. Jadi tadi, kamu ikat di menjid seminggu saja, kamu akan jangka sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan dengan Tuhan kalau di jalan-jalan? Kamu nyai di satu dera yang ngaji 10-20. Nanti kamu kecewa. Orang sini tidak senang ngaji, tidak senang kebenaran, tidak senang kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Iya, lho, lho. Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu, kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini, orang kok arit, dengan bigron kayak itu, itu paling mudah. Begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke khalidun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mas, mereka tidak layak, maksudnya. Mereka bikin bita-bita setelah kamu. Tapi itu umatku, ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi subkan-subkan, itu harus kamu, itu harus dijauhkan dari surga. Nah ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya. Semua tragedi dunia itu, dimulai dari kesalahan. Paling tidak klaim kesalahan. Ya, paling tidak klaim Allah. Karena semua bentuk kesalahan, atas nama agama, tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan mau hukumi kabir. Siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap meletekkan hukum Allah. Akhir dari itu, tentu kamu akan tahlil udang. Nak mau nama itu halal. Ini rungoknya tenang. Karena setiap pelanggaran atas nama agama, tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang klaim demikian, kan mudah mengkabirkan orang lain, karena dianggap wani pemerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menpunis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum kuarif. Sebetulnya saat Ali Mu'awiyah itu melakukan konflik, atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Mu'awiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demontrasi, ada perubutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya, kaya-kaya seringkir-seringkinan. Masa seringkir-seringkinan di babel bakso, kan gak mau. Babel bakso, seringkir-seringkinan ini di babel. Orang malah di babel es rukun. Gak bisa kamu logika apa, kamu harus adem, babel bakso, jejer babel es itu rukun. Berkata permangan bakso, tuku. Tapi babel es, babel es, mau adem itu, kak? Bukan. Kesaingan. Itu misalnya, anak saingan, tak jenis. Lalu, kalau aku, rukun aman. Berkata yang ini aku, dua kali ini, sekali beraku aman. Paling orang, saya ingat, aku hasil, masalah. Kalau kelas-kelas ringan, kan, musuhnya ke kelas. Kalau ini, kita ngalih, munisan kaliber. Jadi, rapat di musuh. Maksudnya, ngalih kaliber, terus, fasilitas biasa. Orang rapat di nyujung, orang yang rapat dihormati, orang apapun diteringkir apaan. Maksudnya, omak itu, teman-teman, yang kau diteringkir ini apaan. Tapi, kalau aku lelmoni, semua orang rapat di diteringkir, kalau aku lelmoni. Nanti, ngalih kaliber, fasilitas biasa, biasa. Biar aman. Berapa seperti ini? Aman. Itu aman. Itu istri hati, untuk menjaga keamanan. Ngalih, kalau kaliber, itu orang nyujung, orang dobar, itu orang mencep. Ngalih, memang sepi, orang dobar, keamanan. Ini termasuk, ini strategi, tidak diberikan keamanan. Artinya, ini sebetulnya ilmoni. Sebetulnya, secara istri hati, bisa apaan? Bisa. Dan, ini biasa, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang berkumpul dengan anakku. Ini biasa, ada mobil di rumah, mau ke barangku. Kak, lagi berkumpul. Saya berkumpul mobil. Nah, orang-orang yang berkumpul berang-birang. Nah, itu memang gitu ya. Karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawariz, meyakini Ali, melahirkan, sulmatan fitzid, melahirkan, penciptaan agama. Salmatan fitzid, sulmatan fitzid itu, penciptaan agama. Muawiyah juga dituduh demikian. Salmatan fitzid. Akhirnya, orang Khawariz, lewat kelompoknya itu, ada, sekelompok orang, yang didugasi membunuh Ali, didugasi membunuh Muawiyah, dan didugasi membunuh, Amr ibn Asyam di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam, itu, mereka kan tragedi Islam. Harus dibunuh semua. Itu yang, keputusan gitu, itu lewat kesalahan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang kusuk, senang ikhtikaf, senang pikir. Tapi punya keputusan, singlaino tragedi dalam. Makanya kamu jangan kaget. Kenapa di Irak, itu banyak perang saudara di Mesir, di Sudan, di Khordung, di Daljur, di Somalia. Itu, kalau sudah perang, berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Kalau agama, berarti merasa, dia punya kita Allah, kita juga. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bandesia, si Ahmad, itu biasa. Makanya harus disyukur, kita harus syukur, sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, di filosofi, berdolwuri. Soalnya, mengelah, yang berdolwuri. Orang terus bahas. Ini harus disyukur, jadi orang Jawa. Tidak cocok, bisa mengindah, gerudul. Misalnya, raksana-rasana, kiai, bidopate, yang menggerudal, bagus sekali. Karena, yang sampai kebunuhan. Paling banter, dikizip, latihan, ngirim, tarmihim, tarmihim. Tidak pikir, ramahan gimana. Misalnya, pahala ramahan cinta. Tidak pikir. Ya, paling misalnya, mandi dikizip, ngelusir. Orang andi mati. Faham. Semenjak itu, tragedi itu, tidak dimulai, dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak, peristiwa Ali Mu'awiyah. Dulu, Umar itu matinya, masih keren. Umar itu, dibunuh oleh, seorang Yahudi. Abu Luluh, seorang Majusi. Abu Luluh al-Majusi. Era Usman, banyak riwayat, mengatakan yang membunuh, banyak yang tidak Islam. Tapi, Ra'ali, Mu'awiyah, sampai Syahid Husan, itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan, sholah al-hum, orang-orang yang kategorinya, itu, sholah al-hum. Menghukum sholah, itu macam payah. Pak Madin, saya kenal, menghukum wang murtad, itu biasa. Karena, daftar kemurtadan, dalam kitab-kitab salaf, itu terlalu banyak. Cuma, kalau ngaji, sulam tawab, sulam tawinah, itu berapa mudah, betapa mudah, orang-orang masuk kategori. E 무슨-orang, dulu заключ 다 bergembang. Saya tahu itu, 引it diri, saya men生活 yang bergembang. Bantake apa? Takok. Tiada bantake? Ya, bantake-bantake. Tapake apa? Ini memang. Ihresiko. Krisiko ada takfir. bukan kita punya yang salah, kita kalau tidak punya khajianah banyak itu harus jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khajianah yang lain yang apa sehingga tidak mudah mentakbihkan orang atau memurtadkan semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menfonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya akhirnya dibunuh Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh jadi kalau nanti cerita di tengah sini jadi Ali hasil dibunuh yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya sehingga yang dibunuh wakilnya kemudian kalau belum ada cerita yang saya dengar, orang kesalahan itu harus bintu-bintu orang keluar itu juga bintu-bintu orang pembunuh pembunuh bayaran, orang tarif yang ini Muawiyah itu sabuk, pokoknya yang imami subuh orang di sifat ciri-ciri spesifik, pokoknya yang imami subuh nah lah, Mali ya subuh-subuh pria wakil-wakil yang imami, tapi bateri umum umum apa jenisnya apa itu, istilahnya tugas-tugas yang super bahaya tarifnya pokoknya yang yang imami subuh wakil warah ini yang biaya kotak namibaya tanggungannya yang biaya ke model polisi di sifat-sifat orang tarifnya, pokoknya yang imami imami ya meriah kasih PHB jadi orang pembunuh profesional walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir setelah itu ada era Muawiyah punya anak yajid ya ada isu, dia senang nyabu senang nge-flake dia orang yang nakal saat dia dipimpin orang islam selesai tersinggung orang dipimpin orang doli orang islam orang dipimpin orang solat orang benar kalau pimpin orang benar akhirnya medinah bergejolah medinah bergejolah ini kemudian banyak yang meravokasi saya sekusin supaya ngambil alih kepemimpinan sama nak cerita nih tragedi-tragedi walhasil Syed Hussain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah orang Kufah itu dari wilayah Irak ketika ya Kufah Asbahan terus Nahewandu itu ikut wilayah Irak dulu ketika Irak secah dengan Iran ikut wilayah apa? Iran dulu yang gitu semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Besro makanya kalau di kitab-kitab Naku semua kitab Salaf kalau bahasakan kawasan itu kalau di kawasan Kufah ya Naku Pasro sekarang di kata internasional lebih dikenal Irak tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah Pasro Nahawandu Asbahan Urasan itu kan orang-orang Kufah datang ke Medina ya Hussein karena yang dituduh kita-kita yang nanti di Kufah siap membiat jenengan jadi Khalifah siap dukung jenengan jadi Naku Khalifah ini ku mengkudeta kepahinan ya Syed Hussein sebagai orang junior beliau konsultasi sama Syed Ibn Abbas Ibn Abbas itu pernah paman karena Ibn Abbas itu misananya Nabi Ibn Abbas itu misananya beliau itu sudah mengantai era Syed Hussein Ibn Abbas sudah mengantai era Syed Hussein ketika Syed Hussein konsultasi sama Ibn Abbas dikenai era Ibn Abbas Al-Kufah Latafi yang ada yang dukung saya yang Kufah yang Kufah orang Kufah orang Kufah yang berada di orang Kufah orang Kufah itu tidak berada di Al-Kufah orang Kufah itu tidak janji atau tidak 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 dulu seperti kawasan Kufah ini saya cerita sejarah kan tiap daerah kan di terkenalan Dewi-dewi ada daerah yang terkenal Bundolguri ada daerah yang terkenal Bajoan setiap daerah kan di terkenalan Bajoan ini ini terkenal Bundolguri yang terkenal Bajoan ada daerah yang dikabal tidak 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 dikabal ini kan tiap daerah di terkenalan sendiri-sendiri paham ya karena lagu budaya orang harus diciri itu daerah itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi orang Kufah mesti berraju berraju tenang hasil-hasilnya saya minta maklum ya minta supaya dimaklumi yami saya ini sudah berdekat untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah jadi meskipun paman saya melarang saya tetap berangkat kata Ibn Abba ya sudah kali itu jadi keputusan kamu mulanya Syed Hussein terkenal Syed yang berangkat mulanya tidak didit Syed yang turunan Hussein ini rata-rata yang berangkat berangkat ini kadus orang Iran itu rata-rata Syednya Hussein kadus Abdul Qadir kadus Syed Muhammad itu Al-Hasan makanya kalau Syed Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Syed Hassan dulu yang punya keputusan Amul Ikhima jadi tidak mau berat sehingga era Syed Khasan yang dikatakan Amul Ikhima tahun bersatunya umat era Hussein walhasil walawalnya cerita Syed Hussein kersok dibawa orang Kufah menuju Iraq pas sampai Karbala itu Syed Hussein bilang gini sama pengawal-pengawalnya ini sampai mana ini Karbala ya Hussein Syed Hussein hadihi karobun wabala ini karobun kesusahan tragedi Syed lelalah pasukan yang didirip Yazid bunuh Syed Hussein ya pas dimudih dan itu yang diperingati orang Syah di sepuluh Muharram tragedi Karbala makanya bendera-bendera Syah itu Hussein karena orang Syah meringati hari meninggalnya Hussein jadi hari suci betul hari besarnya orang Syah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Hussein yaitu di Karbala nah kemudian versi cerita itu bulat kalau versi Sunni karena Sunni model dia Indonesia model versi Hussein itu pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh disuruh konsultasi saja cuma mereka overacting bunuh sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa ya itu tidak dosa dosa matkan tidak nyuruh tapi nachor siah menyatakan matah ini kok dikelah matah 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 itu kelahirah kelompok Syah besar-besar siapa yang berbau yajir berbau maya harus dibunuh kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia ini Syah ngantos sama Syah itu tidak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai hujan nabi Muhammad idulah sentralnya Ali terus yang dianggap kesatria prajwet sehingga agama siah itu ya tiga itu Muhammad Husein Ali karena referensi agama siah itu hanya ini Ali zaman sugeme nabi terkenal pahlawan perang terkenal kesatria perang Husein sehingga orang siah tidak punya rujukan kecuali sejarah sejarah kesatriaan aduk Musa aduk iran berkata orang iran perasaannya begitu aduk musa mati aduk perasaannya ahli sunnah karena ahli sunnah adalah idola sahabat yang bunuh adalah idola yang radulah yang apa aduk 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 musafah itu mati aduk idola sahabat sahabat yang ada perang mirip terus musafah idola yang radulah itu kelebihannya sunni karena mengakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak karena variasi idolanya banyak jika orang sunni membentuk itu kamu tidak berbentuk itu kamu tidak berbentuk kamu pengamatan kamu tidak mengamati sholat yang paling pusing kamu tidak ada yang standar sholat Muhammadiyah BKS alatim standar karena kamu itu pusing terkenal yang terkenal alatim karena orang sunni terlalu banyak tokoh idola karena keyakinan sunni semua sahabat itu layak diikuti itu itu berbentuk berbentuk yang yakin orang sunni semua sahabat layak diikuti sahabat itu itu beda dengan SIA sentral sejarahnya di Hussein Hussein sebagai martil perang atau kesatria perang alih terkenal al-kartor orang yang reputasinya juga tentang jika dalam terminologi SIA tidak ada istilah biufikmat yang tidak tidak saya sabar tidak tidak diikuti sejarahnya ramah itu 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 yang diikuti itu ramah itu paham ya kenapa acara berbentuk demi langsung ini itu yang diikuti dari rambangan yang diikuti di ramah itu malah itu yang cerita seputar rawan itu seputar sabar, seputar kakwa jarang kok ini sunni wani joto-san sehingga dalam tradisi sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang, beda dengan di siya libanon mengikut siya, syiria ya siya meskipun siya sendiri punya variasi siya imamiya, siya ismailiyah, zaidiyah, dan sebagainya tetapi trendnya sama tetap menjadikan siya Hushen sebagai sentral memang langsung di TV-TV nonton, beda dengan siya, tulisannya apa? ya apa? siya Hushen nah sama adalah 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 Hushen adalah adalah Hasan saya Hasan itu tidak pernah berang tapi semua orang itu berang-anggap jadi orang itu berang-anggap tidak pernah berang-anggap, tidak pernah berang-anggap tidak pernah berang-anggap jadi sejarah itu berulang tidak pernah berang-anggap tapi memang berang-anggap jadi orang itu berang-anggap itu cerita akhirnya setelah era Yazid kemudian ada dinasti-dinasti kemudian era Yazid karena bin Ma'awiyah disebut dinasti Umayyah Orang-orang penggemar Hushen karena Hushen itu menteriasi Rasul menelahirkan dinasti ini disebut dinasti Fatimiyah sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Hushen karena sangin cintanya ke Hushen mengatasnamakan dinasti Nopo Fatimiyah karena perang maksudnya walau alaih zaman nasib dinasti Fatimiyah itu kuasa ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar jadi Al-Azhar dulu itu barokannya dinasti Fatimiyah Al-Azhar itu dari kata Fatimiyah Tadjarah al-Azhar itu kata Al-Azhar seperti Hasna kalau Ma'anat kan Hasna kalau bahasa Arab untuk al-Azhar Al-Azhar jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar itu karena bahasa saja kayak Hasna Ma'anat kalau Ahsan untuk al-Azhar jadi kalau Zahra jadi Nawa Azhar dari kata Fatimiyah Tadjarah ya sudah artinya semenjak tragedi Alim Mu'awiyah yaitu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sampai Islam terus di Nasi Umayyah di Kusur, Abasyah, Fatimiyah terus begitu sampai terakhir di Selbyu kayak zaman Erabah Udin Leng, Timur Leng dan sebagainya kemudian agak bersatu saat terjadi Perang Salib yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Filip dari Perancis di saatnya ada Perang Salib satu yang dipimpin Salah Udin itu mendingan karena ada Mus'u karena kadang Mus'u itu dibutuhkan mungkin dari Dina Imam Sabi ingin gitu kan Mus'u yang berpikir itu dibangkong kalau misalnya ada Mus'u itu karena Mus'u itu yang ada Dewi karena saat ini partai-partai Islam itu ada Mus'u bersama malah juga partai-partai Dewi Islam di Mesir kalau di Indonesia di Jacek Belanda ya sepakat pokoknya sementing diusir beda agama beda partai Mus'u itu Belanda saya Rana Belanda Rana Jepang Yusi-Rusi itu sejarah mulai dulu terakhir sejarah begitu nah semenjak itu sudah disebut fitnah kalau sudah fitnah itu yang kena tidak yang salah saja yang soleh juga akan kena kalau fitnah itu sudah kena sudah jatuh pasti yang kena semua yang soleh juga ikut asalnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7 jadi abad persisohabat nabi itu kan sekitar tahun 610 kalau masehinya sekitar 610 wongsa'niki itu 1430 hijriyah berarti terponanya dengan masehi kan kita 600 tahun 600 karena masehi sekarang kan 2000 kebaca 2000 masih hijriyah 1000 1400 ya kisaranya ya terponanya sekitar 600 kenapa disejarahkan diadah itu era sohabat karena ketika konflik muawiyah itu benar-benar ekstrim itu banyak sohabat yang netral yang milih ini tidak tidak melok-melok dia pergi sebenarnya saat pergi itu menuju China karena dulu kota populer itu China ya baiknya yang sampai ke China makanya kayak China di King King di Hapal itu banyak kepulauan China yang Islamnya sudah mayoritas bahkan hampir semua elemen di China itu sudah banyak yang Islam termasuk pasukan makanya abad keberabat itu ada cengguh ada abad itu kamu tidak usah kaget karena era sohabat sudah ada Islam terutama di Nopo ini kepulauan King King Nopo Nopo Kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana sehingga Islam sudah merasuk di sana lama terwasok banyak saja pasukan-pasukan China yang Islam makanya kayak cerita cengguh Islam terus Mesjid Sampokong di Semarang itu diakini cengguh duriah Rasul itu memang atau akal dulu ketika tragedi itu banyak duriah Rasul yang pergi ke China itu ada yang tidak sampai China sehingga Islam dihasil orang sepakat Islam pertama di Indonesia itu dihasil makanya cara wajahnya orang Asia itu lebih dekat ke Arab ke India karena dulu Mbak-Mbaknya itu kalau tidak Arab apa orang di Indonesia di Indonesia ini mirip India karena kalau dari Gujarat dari ya dari Araf, Mbak-Mbak ini kita. Mbak-Mbak ini orangnya apa? Macem. Kalau masyarakat orang pasti Jawa. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya baru katanya konflik. Baru katanya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malah dan tidak tidak. Sepertinya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, Ya Muhammad. Ini keluar terus nama lagi. Nabi pernah cerita ke sahabat. Saya berdoa tiga hal. Yang dua dikabulkan Allah, yang satu tidak. Sahabat tanya, yang satu itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah ya liga umat. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-bantai antara umatku dengan umatku yang lain. Maksudnya aku ingin orang Islam paten-pantai antara umat Islam di Faman'anih. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara bahsariah secara kemanusiaan itu kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya. Kalau saling. Jadi orang Islam tidak paten-pantai antara umat. Saya kepadam. Hebat menenggal. Membaga-menggal. Menanggungkan. Proposalah. Kalian dikabulkan. Assalamuala. Ibu dikabulkan. Tapi ternyata, sejarah membuktikan teori itu. Bahwa yang benar ternyata Tuhan Seperti orang Islam di Timur Tengah Tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah Banyak yang mingga Termasuk mingga Tenggara Akhirnya Islam itu kira-kira Sama seperti Pangeran Diponegoro Pangeran Inawoi Tukaran kecewa Akhirnya Islam itu Pangeran itu berkeliaran Berhubungi tradisi Pangeran Mental mimpinya kan pancet Akhirnya itu berpondok Belgera Bagaimana tetap dikirakan Bagaimana di taman sari Terus gemenang Terus malah repot Nah dikirakan Penuh dengan penyekmatan Membaka selir pria Punya selir Punya selir Artinya itu bukti Bahwa semua keputusan Tuhan Pasti mengandung Malah ini ada kiai Tukaran di daerah Tapi ada mingga malah Tukar menyebar Tukar-tukar Tukar itu Tukar mengemar Secara ketatnya Podok-podok besar Barokai itu Tapi di depan Berkira itu Bagaimana Podok-podok besar Jadi ini Podok- Shayna Wah Dia menyebar Saya menitang saja Secara melirir ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apapun, mesti baru kayak tukar orang nggak mau nafek lho kulah ini keluarga kia itu, saya dari keluarga dinasti Lateng dulu banyak anak-anak saya akhirnya nyebar, sehingga pasiruan itu keluarga saya itu misanan sama Pak saya, tukaran itu banyak baluman, rata-rata pasaran mengingat Pak Subhan, itu penting, tapi cuma repot kadang mau tukaran rata, mingat lagi jadi ujian berarti belum mingat nah ini cerita, sampai tanya sejarah manapun, baru kayak islam yang cina itu baru kayak tukaran, baru kayak mingat islam di ajah juga baru kayak apa? itu begitu, sejarahnya emang begitu makanya dalam bugem takdir, takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan, Tuhan itu kalau dengan spirogratifnya sebagai Tuhan, pasti jawabnya, ini alamu malah saya tahu apa yang kalian tidak itu sejarah, kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan, ini sejarah paling ekstrim, yuryanya Husein itu banyak kabar-kabar yang alih, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama syarifat, harus nikah sama ajak, makanya banyak sayid-sayid seperti bin Yahya, bin Bafadol, atau Balfake, itu banyak sayid-sayid orang lainnya, sebuah sayid-sayid, ada yang ngerai cina ya kayak cengguh orang itu saya pernah ditanya, apa mungkin cengguh jurya rasul, tapi juryanya kok cina, meripatnya sih dulu ketika banyak pembanteian, karena orang memburu juryanya Husein ya, sejarah itu kan kayak silam-silam cina karena takut juryanya Husein itu nanti melawan, mengkudita banyak orang yang berburu juryanya Husein mau dibantei sehingga untuk mensyaratasi itu banyak yang harus kawin sama orang non-Arab benerai ini pensek atau keriting, pokoknya seraget orang Arah sehingga banyak jurya rasulnya yang sudah secara wajah, secara postruf udah ada kayak jurya rasul padahal silahnya silah sampai nanti itu dulu bagian dari strategi menghindari pembanteian bumbu? makanya kamu jangan kaget misalnya istrinya Sariputatwa, cina, putri cempo, cina uswino ciro, kona tak pedok kajari saya ideng aja kurang, nanti ini kandang itu sejarahnya memang begitu memang disengaja dulu dari babanya artinya ya mungkin seorang kakupi pecah turunan Nabi nah kakupi turunan Nabi, keluarganya Nabi keluarganya yang ngebut Nabi Jala pula apa itu seorang kakupi pecah sering dibantah bantah ngebut ke mana-mana ini lu kandarani tidak bersama tidak bersama kita bersama juga papa dia bersama Nabi seorang yang bersama tidak bersama itu tapi tidak bersama itu maksudnya gimana sih? gak caraku ya Abu Jahl juban ya juban ya Abu Jahl juban ya juban ya juban karena Nabi Tuhan Abu Jahl apapun apa? nah sampai ada yang film-film marah nggak ngerti bajing aja juban tidim bajing ya apa? ya juban apa hal ini pake aneh? nah anak sholat itu kasih Nabi mereka Abu Jahl gak sholat nah anak nabi ya sholat iku mereka Abu Jahl gak tahu apa? juban Abu Jahl lagi apa? juban Abu Jahl maksudnya kalau versi film versi tenang ya kodoh kalau anaknya misalnya islam lukur orang islam di jahat juban ya kaya di jahat hahaha akhirnya orang juban aku mau apa? aku mau apa? aku mau film orang juban ya kodoh yang mana juban ya kodoh ya kaya ya sebagainya enak kan? jangan nangin-nangin benar kestapi kalau gak salah salah paham karena gak mau jadi salah paham hahaha nah ini kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitna tapi jangan kira kalau fitna itu kemudian buruk enggak makanya ketika aneh wa ta'ala wa nabi hukum bisa diwal kairi fitna semua itu hanya uji itu akan berlalu secara baik-baik enggak ada pak itu sida sunnahnya Tuhan akan berlalu secara baik enggak ada ada orang makan mereka duit Tuhan yang baik kalau Tuhan yang baik menina bubukkan akhirnya bucaku cengeng tapi orang di sisi keluarganya jadi orang kuat orang mandiri akhirnya suka jadi orang suka barokai di sisi jarang juga barokai di nina bubukkan itu menunjukkan kadang di tuan jahat barokai mereka kersani pengirahan kita enggak mungkin mencari atma jahat mencari atma ini berapa orang yang mandiri menurut di sini si tongkau utang roleh rasi percok ya hahaha lalu itu harus menentang sikmai pengirahan pengirahan yang ditutupnya juga tentang paham ya jadi gerengki itu orang arah jadi cari barokai gerengki luar biasa luar biasa jadi konsumen barokai yang gerengki ada di toko tapi gerengki ada di toko akhirnya barang murah mereka yang kompetisi mereka yang mengatakan saya beri terang hahaha saya kira mengatakan biasa nabi yang menjadikan permohonan ini saya ini alam makanya ya ini harus mencari kenapa fitnah itu kita takut tapi jangan jangan menganggap itu tragedi segalanya biasa sudah bersama, itu sudah sudah nah kenapa dirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim ini luar sejarah ketika kan di Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian, yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Kwaris Syair Hussein dibunuh oleh pasukannya ya, itu sampai ke Mbak Bintoro, Arya Penangsang memang tidak di Pangeran itu juga di Jaya, Pak Nambahan ya begitu sejarah di Mbak Bintoro sampai sekarang kenapa begitu Tuhan ternyata itu menyangkut gengsi, kata Allah, aku malah ikhlas, anak kekasihku dipatahkan dari musuhku ada kodok kekasihku terus kodok ke teori orang Jawa saya tidak di anak itu ditabuk di tangga, mereka terima tapi tidak dikabuk kakaknya, cek lu ditabuk kakaknya, cek tapi Ong Li, aku malah naik bahkan di Sia Sia berdua, tidak apa-apa tiba di Sia Sia Ong Li ternyata itu masih masuk akal dari Pangeran, akhirnya tidak di Nabi sadar, tangan-tangan, gisih artinya masih masuk akal di Sia Sia berada ini aku di anak di Sia Sia kakak, nyanyi adik dan sebaliknya, aku lebih gampang tapi di Sia Sia, uang jadi raterimu, sopohan misalnya anak, tapi kalau kakaknya misalnya adik itu, itu detail sekali di kitab ini itu dikabuk di ulama-ulama kali kalau partai agak, rebutan jadi pengurus karena butuh pengurus saja banyak orang tidak menganggap tetap pinter pengekran kalau misalnya partai islam tunggal kekikis diserapkan kalau partai islam mencari-cari kalau saya tidak apa-apa akhirnya untuk aktivitas alhamdulillah itu tidak apa-apa, itu secara teori hikmah saya ngomong dengan kapasitas ulama buatan gajah kepentingan itu tidak apa-apa, itu ada hikmah? itu hikmah, hikmah, hikmah keyakinan saya tidak apa-apa menyatakan bukti ini tidak apa-apa apa yang menggiri bukti? menggiri kertanya itu tidak apa-apa jadi khasut itu akan haram terus secara syariat tapi banyak, baru seperti orang khasut coba sekarang, obat-obat yang mengandung burak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis tidak apa-apa, Pak Madin Yusofa bisa bongkar sindikat narkoba yang bisa bongkar, lawan sindikat narkoba tidak, Pak Madin Yusofa bisa bongkar dari orang tidak, Pak Madin? pengirahan buka wah, ini karena tua ko yang aneh-aneh dari Nabi sampai ini halamu narkoba karena malekat-malekat tidak apa yang paling parah pengirahan sampai pengirahan ini halamu narkoba tidak apa, sampai udah bangkit itu bukti bahwa semua yang digodaki Tuhan itu pas dikaimu bahwa akhirnya tetap ada jariah, misalnya harus diharam terlalu ganti apa? haram, itu saja ya ya begitu ya, tidak ada apa-apa, haram juga tidak terlalu haram makanya kalau di Guyunan terus, kalau nanti kita apa-apa itu ya kalau makan kewan-kewan yang bahagia, ada yang haram tidak apa-apa saling makan Allah, ada yang haram tapi ya, apa itu apa yang nanti haram? gua dikhalal, lo kan malah ulontek, malah ramah cuman berbeda ya misalnya dikhalal, kan gak ada wabah dikhalal ya gak ada yang dikhalal ya gak ada yang ada yang dikhalal, aku rakyat, aku harus dikhalal wadah Tuhan itu punya strategi untuk itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu misalnya populasi tikus itu harus banyak ngalahin jumlah manusia kalau gambaran fiksi-fiksi film barat operasi manusia kalau tidak ada yang dikhalal, nanti populasi tikus loyaknya dibangun sepertinya, kenapa? kenapa? tapi kan? pahal Allah, gua harus dikhalal lu juga beliau, gua harus dikhalal lu juga, gua harus dikhalal lu juga, gua harus dikhalal itu memang repot hal-hal begitu itu memang repot tapi semenjak hari ini sampai anak kantor bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai Samarkonti Tafkan, Tenggukoro, Azebecian, Tajikistan itu baru-baru hanya konflik semua bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di tembak bintang Romapan kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar ada yang mau ini keraton jadi resi ada yang menjadi ulama ada yang menjadi pangeran di kampung kami makanya seperti Siponegoro sejarahnya dia bikin gerakan kemudian perilaku hidupnya tidak ada yang menulis Tafkrip makanya yang masih dikenang beliau punya tulisan tangan wawah makanya ini yang nyaman dan keraton tidak melalui ini yang tidak menarik tapi ada yang dikhalal itu sudah dikhalal itu sudah dikhalal itu sudah dikhalal buat ini kalau terbakan ini yang ini yang ini yang bakat yang ekstrim kembali lagi kenapa orang-orang sholah itu kemudian secara kriteria masuk syurga harusnya masuk syurga karena mereka sholat mereka sholah mereka ibadah tapi ketika mendekati Khawdur Rasul ya mendekati Khawdur Rasul pas juga Nabi mau masuk Khawd dihiling no pengiran mat inna kumkot ahda subad mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu tapi saya kenal mereka ya Allah mereka juga kenal saya tidak harus diusir ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil sudah mudah mengalirkan darah justru atas nama ada mengajar ini apapun kondisi kita jangan mudah ponis atau menfaatkan halal darah darah misalkan raja-raja nanti sudut langit kita asal Islam mengatakan khabar ini atau khabar ini yang tidak berharga orang-orang raja jadi kalau kebanyakan orang-orang ya harus patah ini ya berasa di patah ini ya mati pokoknya hindari sesuatu yang berbau menghalakan darah harus nanti karena kita ini sudah kenyang sudah kenyang dengan tragedi-tragedi di kemenisian atas nama ada tidak seperti ini rompak-rompak Somalia itu mencintai mewah-mewah kita di kampung itu kita merampak kita di revolusi seperti negara ada kita kita berbicara banyak tragedi-tragedi yang mengatasi nama ada ada terminologi agama kalau orang salah paham itu cara bahasa dunia rampak misalnya dalam bahasa agama kita berbicara seorang terminologi dunia mengatakan saya berbicara seorang agama artinya apa agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung ya paham ya karena ada ketamaan ini kan tidak sekali seorang agama mereka bisa paham ya sehingga mereka makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang yang kemudian berfensi polisi pernah garong gitu komas ini pernah ini itu karena mereka sekali meyakini satu keyakinan menganggap menipu misalnya pemerkosaan terus dianggap amat ada perusuhan mail sambil itu kan makanya saya setuju model Islam yang familiar Islam ini mati yang aneh yang aneh yang aneh yang ekstremis saya mati senang kalau ada buju pulau itu rasanya gak deh, misalnya bus warga berkara-kara kagian tulas tunat itu rasanya selain kesel ya rebe aku kan sama bus warga itu merga pengheran itu bahaya Islamnya kok sederhana, itu aku ambil juga ke stabilitas ngerti-ngerti orang-orang jembar bus warga saratnya kok rebe kalau misalkan orang mati jembar bus warga ini saratnya mini karena kalau misalkan punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai orang-orang khusus dan ada kesamaan secara ilmu rasional, ini bisa disebut Cooper dalam teori psikologis, orang Cooper itu cenderung begitu jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan jadi kayak nobosisi jadi paranoid, asal orang beliau layak dicuigai, layak dibunuh itu orang-orang sholat ya karena memang secara kasar mata, Ali itu melahirkan kegaduan Mu'awiyah melahirkan kegaduan tapi kenapa faswa mereka kemudian halal darah demi sampai kita kan ngalami misalnya Pak Guyuban Betawi, Bungsir Gusjur ke Jakarta terus siapa mau naburi Gusjur dia itu kan, ya selain tidak islami juga repot kalau tidak jatuh ngapain dibiarkan atau tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa di silahkan kan ada kebenaran yang mu'jma'alai misalnya kita sudah kok, kita bangun lebih saya tuh sering konsultasi sama orang-orang gitu saya tanya, kan ada kebenaran yang mu'jma'alai misalnya kita sudah kok, kita dah ngapain cari kebenaran yang tidak mu'jma'alai yang tidak disepakati ulama misalnya kita bunuh si'a sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan atau tidak mendesak apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu jangan-jangan karena nafsu kan tidak mendesak nah kalau sampai bertanya tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang perang itu beda dengan membunuh perang itu gentleman, ada di depan-depan dulu sahabat tidak di depan-depan nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang tidak bunuh-bunuhan, kamu membunuh sepihak orang lagi kongkong-kongkong, kok patah ini akhir itu tidak ada di depan perang itu kan ada di depan makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang bukan membunuh meskipun efek dari perang membunuh tapi membunuh tanpa perang itu kan tidak gentleman misalkan orang Pak ngajinya dibom atau orang Pak tak ada di depan itu kan sepihak kalau perang kan tidak sepihak meskipun efek dari perang bunuh juga ini membunuh berbeda dengan perang itu beda sekali nah kalau orang keluar itu gentleman harusnya nantang Ali Ali kami itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair enggak, nanti ini sholat cukup bahkan riwayat bahkan, eh, pas korasi, kaya rawan nanti ini pas hujur ngurupan nomen oleh nyolong gitu, kita ngeriwayat-riwayat itu kan betapa gentlemannya enggak kesatri seolah-olah yukir, matanya musuhnya pas korang korang, tiba dikabak nanti, enggak nanti enggak nanti semaqri perang tanding sangking kesatrianya kan gitu, gitu, cerita-cerita dalam cerita kesatria, kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh enggak disertai bunuh kan karena tidak kesatria, punya pedang melawan yang tidak punya gitu ini harus jadi sejarah nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah, terutama yang sampai tahliludah, ini yang dimaksud nabi indahun ku tahda subadak maswangun itu raporan nunggu suwardo mereka bikin bid'ah yang parah ini itu melahirkan tragedi kemanusiaan ini kalau mau caranya ada pasul bari jadi bid'ah disini bukan sekedar bid'ah kadus tahlilan, kuburan, itu bid'ah ringan kalau masalah senang, ya orang-orang pun merokok bid'ah bid'ah ringan minggu kewas-kewas ringan ini yang bicara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilud nunggu, ya itu kayak dilakukan kuari makanya, kalau pulau ini di taman ini 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 orang-orang yang berpikir tanya islam itu indonesia, orang-orang jelingan tapi, orang-orang yang terbaik orang-orang yang terbaik orang-orang yang terbaik jika pun, ya terbaik tidak jelas, tapi ya terbaik artinya, Raja Allah itu katakan cekak, saya pakai minim saya harus mencet saya harus mencet kalau orang timur tengah saya harus pakai alirak iklan saya harus mencet saya harus mencet saya harus mencet karena itu kalau yang bisa mencet saya harus mencet gitu kok datang muntuk gun itu memang bukan orang di depan rumah tapi kan senjalah selesai yang penting ada orang yang terbake di JAP aw'ah itu terbake tapi di Indonesia itu baiknya islam yang tak katakan terbaik kita ini enggak punya tradisi kalau nggak cocok itu tradisi terbaik sama-sama saya raconcok PKB seperti Partai D, raconcok P3 seperti Partai raconcok Pondok Hiduk seperti Pondok, raconcok Jamaah atau Rekopo seperti Jamaah jadi varianya itu ringan gak? dan itu melahirkan berkah akhirnya ada tes berkeliaran mimpi-mimpi pakanan dan sebagainya itu gak apa-apa gue pula ngomong jujur itu bagus, kalau di timur tengah gak ada yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Tadam ya bunuh, Tadam merespon Kurdi juga ikhwan muslimin di Mesir juga begitu, di Khartong, di Sudan, di Dalfur, di mana-mana di Somalia, di Indonesia kok kalau ketika anda ini di Angkos, orang Indonesia yang terjadi dengan anak, orang Indonesia itu yang paling bermanfaat itu yang menulis buku yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu semangat sekali ingin bunuh itu tulisannya secara rasanya ya kita memang gak antian tapi gak bisa jadikan model kita respect sama perjuangannya Hamas, ekonomi, muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok tapi itu tetap kita punya budaya sendiri ya kita punya budaya apa? budaya yang gremeng ini bunuhnya ini bunuhnya daripada dasi usir, disuruh mengrapu-rapu ini penting gak matah tidak apa-apa kalau saya mau ceritakan secara-secara semua bentuk hak nudimah semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah mengalirnya darah itu harus dibela dan itu syariat Islam tertinggi buktinya Rasulullah ketika ditawari kafer kures untuk damai dikenang sebagai sholhu, budaya berarti nabi kalau perang sudah mentok tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian selama masih mungkin itu Nabi tidak senang makanya ketika kafir kures minta satu perjanjian yang dituruti sama Nabi Suhul Hudhiyah dulu ketika di Medina ada piagama Medina juga dituruti jadi perang itu harus sudah mentok Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumbuhan darat itu tidak ada jika dalam peki ada sebut kafir zinti, kafir mu'ad, kafir musta'aman itu orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi karena statusnya tidak harga peki itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam makanya ya waktu ruhum kalau mereka merangi waktu ruhum memang itu makanya mereka yang merangi kamu tidak ada di Quran perangi maksudnya perangi mereka yang merangi tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada yang ada perangi mereka yang merangi mereka dan usirlah mereka yang mengusir kamu akhiri juhumat itu itu jelas sekali akurannya apa? sehingga disebut perang karena berada pada bukan bunuh nilam itu benar sekali kan bunuh nilam musuhnya pas turun dipaten pas sujud ke sini jadi itu kan orang kuah itu tidak satu kali terus ya Ali tidak satu kamu itu perang dan tidak kalau Ali Rasa Tukablu Mu'as bisa perang dan Amrub Mu'as itu panglima terbaiknya Mu'awi Rasa Tukabli Ali bisa perang dan mereka Amrub Mu'as mengerti Ali ini ada perang tapi Ali nanti pengapasan disebutkan kalau wajah itu hari ini mereka ratau roh awrat ke mana ratau roh awratnya orang Amrub Mu'as mengalah orang Amrub Mu'as yang orang tidak tahu aku denang orang tapi dari kau sepuluh berang roh berang tidak roh lalu pelanjut bergobong roh berang 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 tetap tahu roh pelanjut bergobong berang berang tetap tahu roh itu anak roh enggak sampai biar tahu kenapa ini kan biar sampai tahu kenapa orang-orang Tola yang sudah dekat sama Khawdur Rasul ini kan sudah dekat sudah sampai ke Khawdur tapi sama Nabi mau ditarik ayo ikut masuk bersama Allah ditegah jangan jangan boleh ikut karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu yaitu tragedi itu dimulai setelah Kabupaten Syedina Ali Amrufnuad ya diteruskan Kabupaten Syed Huzer ya habis itu terus-terus sampai Periode Timur Leng Timur Leng malah lu cuman tidak ada di sini saat ini ada persentukan Nobel dari kawasan Turki kawasan itu orang-orang pemimpin sejati kecuali semua keluarga budak atau dia orang-orang pemimpin sejati yang perang ke keluarga priayu untuk meledih seorang priayu rapatiwani mati karena riwi kicrat-kicrat anak mantan orang Cilek karena besok ya biasa ditabuhi orang yang apa ya penting ada di tokoh konekate gak karu dia filosofinya jelas ketika ditanya ingin nyerang mesin nyerang Medina nyerang mana-mana sebagaimana hanya ada satu Tuhan juga harus ada hanya satu Raja untuk dia itu satu-satunya Raja yang kepinggian negara Islam sedunia rojo diwe dikirimi surat dianggir gak melakafidiasi kerajaan ini diserang diserang berada Timur Leng ya semua kerajaan dulu memang begitu kayak Majapahe dan kerajaan kecil disurati melak utawa diserang nah melak ya terimakasih tidak dipaten nah ragil melak di seks ya Timur Leng ya begitu dia yang sungkan hanya sama Ibnu Haldun jadi Ibnu Haldun menangi tragedi-tragedi perang dia konsultan itu begitu di mana-mana kekerajaan Islam begitu nah tragedi perang ini dianggap awal umansana itu Yajid karena yang dulu Sintas sayet hintasih bahannya balik yang cerita Siah karena siah itu kecewa dengan selain Hussain Alul maka dalam hadiahnya siah dalam idola siah itu hanya ada cerita-cerita tentang ksatriaannya Syed makanya di otak orang siah kalau tidak di Amerika ya perang tidak di mana ya perang, karena mereka tidak punya kajanan referensi sobat singguna guna, sobat singguna pia itu orang-orang mereka serah kanku paham ya? terus kaum-kaum kawarit ini karena mereka soleh ini sedang ke surga sama Allah diingatkan mereka tidak layak bersandingan dengan kamu kalau diingatkan, kalau diingatkan ahdasu itu bukan sekedar kita seperti tahlil, seperti klaimnya wahabi kalau wahabi itu berlebihan kalau diingatkan, saya berhukum syirik kalau tahlil dihukumkan apa? kalau saya berhukum itu yang ekstrim dosa besar yang ekstrim, seperti yang bunuh saya berani bersumpah saya itu kalau selain bunuh, saya masih kalau bunuh itu memang ngeri satu orang punya keluarga semua ini di rumah gede-gede saya berhukum saya berhukum syirik, Nabi Sufiah itu pintar Nabi Sufiah itu bersama Nabi Sufiah itu sangat pintar itu ada yang kurang ada dari sekolah kita yang munyah-munyah jantungnya saya pintar ini pas ketemu Nabi saya berhukum syirik, Nabi Sufiah itu aku dan Islam damai aku mau perang saya ini sempat, mas aku matai di dalam mirang-mirang dia matai di dalam mirang-mirang itu orang Arab dulu itu terus membangkan satu apa ya satu pegangan hidup disini berpikir dengan orang yang berdiri berpikir dengan rumah, tidak memiliki timang, besar-besar sebab itu dosa membunuh harus kita untuk akbaril kabbal karena logikanya kita berpikir dengan orang yang berdiri, tidak memiliki timang berpikir dengan bedan, bukan, tidak memiliki timang, tidak memiliki nyamuk orang-orang yang berdiri di ruangnya ada bergas, kita berhutang-hutang besar-besar, besar-besar, tidak memiliki kemampuan silakan, saya berpikir dengan kemampuan, dari rumah, tidak memiliki pintar kita tidak memiliki pintar, kita ketahui kita sudah dihukumkan, katanya, jika kita sudah dihukumkan ringan misalnya keadaan yang berdiri, orang-orang tidak kerja, itu kan ringan kita juga menghukumkan, orang tidak hilang, jadi orang tidak kita orang yang menghukumkan, dan tidak wajah saya ingin cerita mereka ada yang tempat di Pelajar yang berpembeli, yang ada di Mekah di kantor imigral di terserahkan pada kitab ala nombor kitab wasilah itu Muhammad itu tidak, tapi tidak melalui si Muhammad hari ini di lubang kantor, yang ada di kantor peningkatan seorang kitab di kantor di kantor di kantor itu ada yang ada di kantor, seorang kitab di kantor di kantor di kantor aku lagi ada yang sudah di kantor, saya bisa adat di kantor di kantor kenapa? Islam oleh buah, mau kitab, cuma di-baptis, di-baptis, kenapa? berkata, kenapa? berkata, kenapa? enggak, kenapa? enggak, kenapa? tapi, kenapa? kalau, kenapa? dan mati, kenapa? kalau, kenapa? kalau, kalau tidak dihukum, kalau, kalau tidak dihukum, dapat on expand yang mengingatkan wengkir, tanpa kekak patah mitik kita akan menyelitikan yang sudah dihukum keluarganya ada yang menjadi Mutjen sedih, nyalakan yang terbiru dari yang dihukum kitailos, IFте ambayan, tapi saya login saya bukan secara recently, mau nyalakan," tidak suka, tidak sinkar, tidak salah satu, saya bercamaGur, saya pun penjantan kebakakannya, kekak banget tidak di panggil aku enggak, nggak sudah mati Itu sahaja untuk murid di muddin, mati, malah lorah Malah orang yang dikenal Bagaimana saya menggunakan saya, bagian yang saya mau bagian yang saya mau bagian yang saya mau Bagaimana saya mau bagian yang saya mau Pertama saya akan mencoba saya Untuk berbagian, saya tidak akan tanda Saya akan berpengaruh, muddin mari kita Saya akan mengandalkan, keluarganya saya Saya akan mengandalkan, saya akan tanda yang saya mau Ini kita ketanggung Ini itu ada sholat, itu ada di tempat tinggal untuk membuat kepercayaan kita harus melakukan pembicaraan, dihidupkan kita bisa mencari umum kita bisa disolatkan kita bisa mencari sholat-sholat kita bisa mencari sholat kita bisa mencari sholat kita harus mengalami tidak kata semangat saya harus mencari sholat karena sholat-sholat itu ringan saya menghubungi rasa sholat saya rasa sholat di anak-anak karena tidak ekstrim itu memang ini saya sudah mendapat dengan Wahab itu Wahab itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik saya bilang aja kayak Alisunnah Alisunnah itu kan ringan kalau orang-orang gendun-fasek untuk mendorong-fasek gendun-fasek 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 gendun misalkan orang tukang garam penjahat, jadi gampang orang tukang jino, wah WTS loh, ini dia mau hukum istirik, akhirnya di istilah wat, Maka Alisunnah setau ke istilah wat mereka gendari bahasa sirik, gendari bahasa apa? orang-orang PSK, tidak tahu apa tapi hukumnya apa? ya, tidak tahu, orang-orang hukumnya, hukumnya apa? hukumnya yang paling terlihat, orang-orang jilat, orang-orang jilat, itu tapi ini, maksudnya, juga sirek, jika sudah sirek, apa itu sirek? padalah dihukum istirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim sedang berkati-kati live. Kau sudah? taruhannya mereka untuk disekitar. Kalau ada milicara mereka dari Hindia, kamu bilang, apa itu, Madunanya. Lumayan. Itu tidak berbohon. Sampai urusan sholat secara sholat itu tidak mudah. Saya yakin sampai dimanifkan selalu di sekolah yang menyebelah kalau tidak menyebelah, tetapi itu masih ringan ringan cocok, kalau sudah dikaitkan patuan itu ada bagian ringan kalau sudah di daerah-daerah, saya akan mengandungkan sisa-sisa dari dharuganduh, lalu di Jawa macam-macam yang terkait, sehingga setelah ada Islam pun ya pasti banyak, dulu itu seperti agama sintuk di Jepang, terus di Iran sendiri ada asda jirda, ada agama ahromanyasdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolong ukur. Karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyidikan yang kaum ini, melawan penuhanan matahari. Nah, dalam teori kayak di Jepang, dimana-mana itu kan matahari dianggap sentral. Sehingga dulu itu ukuran ukuran sholat itu yang adik matahari atau tidak. Ini itu sejarah. Paham ya? Karena matahari dianggap sentral. dianggap kayak semi-tuhan, sentral. Sebab itu menghentikan Nabi sampai sholat ketika matahari baru terpis. Juga jangan sholat ketika matahari mau terpis. Sangking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi menghentikan, karena sudah mendara-mendaging dulu orang ketika priode sebelum masehi sampai sebelum masehi menghentikan matahari itu sumber sinar. Sumber segalanya. Sumber kehidupan. sehingga dulu orang itu kalau orang Arab ini itu malah kan orang Arab itu yang menghentikan yang menghentikan serangnya ini. Itu besok orang Arab itu menjelilah itu. Seperti yang ada dianggap itu. Orang Arab itu kalau darah ini timur itu kan masrik. Yang darah ini kulit, Pak? Masri. Terus yang darah ini apa? Berikir, Budi? Kido? Kido? apa? Janubi? Apa? Janubi. Terima kasih. Ada apa? Sima. 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 Itu menunjukkan. Ada yang bahas kemungkinan apa? Dalam otak orang Arab. Itu bayangannya orang yang matahari itu. Sehingga ukur-ukuran itu begitu. Masrik, Masrik, terus ini apa? Kalau itu bayangannya orang yang matahari itu matahari itu jadinya ya begitu. Kalau kalian ini. Kalau orang Arab bayangannya matahari itu matahari itu. itu kan berarti sini itu kena matahari. Sini kena matahari. Tapi orang Arab kan caranya ukur-ukuran segini. Sehingga sana punya nama matahari. Sana punya nama matahari. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya kalau kita aduk ulan aduk mesan itu faham. Artinya mereka menghadap matahari kan? Nah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Faham ya? Faham ya? Ini sejarah. Jadi tidak diantara kita dimulai kembali 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 Islam antipati ada sholat. Walaupun mendukungnya itu ada suruh atau ada suruh di tengah. Nabi yang dilawan itu ukuran suruh. Kalau sholat pas suruh suruh di tengah-tengah di tengah-tengah kalau saya seneng lagi dari kembali Masa akan berhati di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah kembali kembali di tengah-tengah itu saya di tengah-tengah percayaan pengedewakan matahari itu banyak ini benar-benar sejarah sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu zaman Nabi Ibrahim mengatakan ketika akhirnya Nabi Muhammad mengalami sholat silaukat al-makruha batasannya matahari semua alatannya Nabi 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 Pak Inna Rumah, Tadlu'u Kornas itu bareng sampai selerahnya seharusnya itu itu pas setan nyetoknya sungguh nyetoknya gedik jayaan jadi setan amrovokasi menusuk, jeloklah pentingnya matahari jeloklah matahari menjadi sentral kehidupan, jeloklah matahari sebagai yang segalanya karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan orang terus menghadap matahari, pas menghadap karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa Islam itu jangan sampai mirip-mirip baik, lancaran yang mirip dan beli lancaran seperti itu lancaran seperti itu teman-teman begitu jadi sanggup itu nanti santeri yang gede jadi beropoan percaya halau berapa ini haram? siapa jadi haram? itu apa? bos yang pasang berapa hal ini belum berapa? aku sudah berapa? berapa jual yang dihabung? saya tebak jadi haram tidak ini harus berapa tidak sudah biasa saya tidak pakai haram tidak 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 saya tidak sesuai sesuai awak Nia Pak, ngaji ini sampai ngerbeda jadi saya mohon kalau ngaji bertaruh dengan bigan Tuhan kalau bikin paket ini kalau bikin paket ini, kalau istihkoro memang bid'ah itu tinggal satu saja, yaitu gampang sampai kita bermeng jadi ngerasa itu bermeng kerasaannya ringan-ringan jadi raja saya, di Tua Manto Rasulullah, Rasulullah jadi iya kan ringan jadi saya bergiai partai itu itu maksudnya iya kok melihat partai itu maksudnya Raja Zahira jelas rapel ngelakoni kan jelas kamu yang ngelakoni ya jelas hitung-hitungannya ngelakonnya raja hitung-hitungnya aku yang ngelakoni ya jelas aku lama takut hukum tak jawab orang-orang itu yang disebut Nabi mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak itu menghentikan ulama tengsara-sara itu karena mereka mudah tahlilut jangan terprovokasi sama fitnah-fitnah di luar tahlilut itu ringan ringan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum